Harga produk yang murah memang menjadi ciri khas ponsel-ponsel Tekno dan Itel. Namun, keduanya punya perbedaan. Itel fokus pada produk yang sangat terjangkau semua kalangan. Sementara Tekno tetap hadirkan produk dengan desain dan fitur lebih baik dari Itel tetapi tentu ada penyesuaian harga yang lebih tinggi. Untuk penjelasan detail tiap HP Tekno yang dijual di pasaran, bisa kamu simak di video berikut ini. Berada di kelas harga Rp 1 jutaan tidak lantas membuat Tekno Spark Go 2023 jadi minim spesifikasi. Di dalamnya terdapat kapasitas baterai 5000 mAh yang membuatnya sanggup tahan seharian. Ada pun pada sisi layarnya, perangkat dibekali dengan panel IPS LCD dengan ukuran 6,56 inci pada resolusi HD. Meski belum Full HD, namun resolusinya masih terbilang wajar di kelas harga level entry. Yang menarik dari HP ini adalah keberadaan sensor pemindai sidik jari di belakang, namun sembari tetap mempertahankan unsur estetika desain punggung bodi. Pada Maret 2023, Tekno tidak hanya merilis satu produk saja untuk Tekno Spark 10 NFC series, tetapi dua sekaligus. Salah satunya adalah Tekno Spark 10 NFC sebagai model versi reguler. Sebagai versi reguler, HP ini memang berada di bawah versi Pro-nya, tetapi cukup banyak spesifikasi yang dibuat sama. Misalnya pada sektor kamera utama, baterai, hingga kemampuan layarnya yang mirip. Dari sektor kamera, Tekno Spark 10 NFC ini mengandalkan kamera utama 50MP yang ditemani oleh kamera eye. Selain itu, terdapat dual LED flash untuk membantu pencahayaan di malam hari yang tidak lebay. Maksudnya, hasil yang didapatkan tetap terlihat natural dengan detail yang masih terjaga. Tekno POVA Neo 2 hadir dengan meneruskan tradisi dari POVA yang mengantongi kapasitas baterai yang besar. HP ini memiliki kapasitas baterai mencapai 7000 mAh yang didukung oleh fitur flash charge 18 Watt. Dengan kapasitas besar tersebut, HP ini mampu bertahan seharian untuk menemani setiap aktivitas penggunanya. Memiliki desain yang keren dan futuristik yang terinspirasi dari sebuah meteorit di luar angkasa, HP ini memiliki performa yang tangguh karena memiliki chipset berkelas tinggi. Chipset yang tersemat di dalam Tekno POVA Neo 2 ini yaitu Mediatek Helio G85 yang dipadukan dengan penyimpanan RAM 4GB dengan Extended 3GB dan penyimpanan internal 64GB dan 128GB. Hal paling menarik dari Tekno Spark 9T adalah desain bodinya yang estetik, memberikan kesan chic yang mengemaskan sekaligus elegan. Selain itu, HP ini punya keunggulan dari kamera depan resolusi tinggi 32MP. Kamera ini didukung dengan fitur dual LED flash HP ini juga sudah kekinian dengan hadirkan sensor sidik jari di bagian samping serta port USB type C, layar 6,6 inci-nya juga sudah oke. Terlebih layarnya sudah menawarkan refresh rate 90Hz. Sayangnya, layarnya masih menawarkan resolusi HD+. Tekno Spark 10 Pro NFC menjadi salah satu tekno yang cocok untuk anak muda atau generasi Z. HP ini tidak hanya memiliki spesifikasi oke di kelas harganya, tetapi tampilan desainnya juga sangat modern. Spark 10 Pro NFC ini menjadi HP pertama di seri Spark yang menggunakan material kaca di bodi belakang. Hal ini membuatnya terlihat mengkilap, cocok dengan tampilan modul kameranya yang mewah. Soal harga, Tekno Spark 10 Pro NFC ini cukup terjangkau. HP yang rilis pada Maret 2023 ini dijual dengan harga mulai dari Rp 2 jutaan saja. Meski begitu, Tekno Spark 10 Pro NFC ini sudah dibekali chipset Mediatek Helio G88. Chipset ini memiliki performa gaming yang cukup oke di kelasnya. Tekno POVA 4 Pro ini membawa spesifikasi dan kemampuan yang mumpuni dalam hal performa, sehingga akan cocok untuk digunakan bermain game, bahkan game berat sekalipun. Mulai dari chipsetnya yang telah menggunakan chipset Mediatek Helio G99 yang memiliki performa tangguh dengan fabrikasi 6nm. Chipset ini menjadi lebih cepat karena dibangun oleh 8 inti CPU menggunakan teknologi Hyper Engine 2.0 dan didukung oleh pengolah grafis GPU Mali G57. Tekno POVA 4 ini memiliki performa dalam bermain game yang tidak kalah tinggi dengan versi Pro-nya. Untuk menghasilkan performa terbaiknya, HP ini menggunakan chipset Mediatek Helio G99 Ultra Gaming yang juga dipadukan dengan penyimpanan RAM 8GB dengan Extended 5GB dan penyimpanan internal 128GB. Selain itu, Tekno POVA 4 juga memiliki kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 6000 mAh dengan fitur supercharge 18W. Fitur tambahan lainnya yang juga tersemat pada HP ini adalah sensor hard gyroscope dan Z-axis motors. Tidak hanya unggul dalam performanya bermain game, HP ini juga menawarkan tampilan layar yang cukup memukau sehingga lebih nyaman ketika menggunakannya. Tekno Camon 19 Pro varian Mondrian jadi salah satu ponsel paling unik yang meluncur pada Desember 2022. Keunikan utama dari HP ini tentu saja adalah desainnya. Terdapat pola kotak-kotak di penutup belakang si ponsel yang terinspirasi dari karya seniman kenamaan dunia Piet Mondrian. Menariknya lagi, beberapa kotak pada penutup belakang tersebut juga bisa berubah warna ketika terkena cahaya matahari. Selain desain, sorotan Tekno Camon 19 Pro Mondrian ada pada kemampuan kameranya. Kamera utama HP ini menggunakan sensor RGBW dan dibekali dengan fitur OIS. Jika Anda tidak terlalu peduli dengan keunikan desain varian Mondrian, Anda bisa memilih Tekno Camon 19 Pro varian warna Eco Black dan Polar Blue. Keduanya punya harga yang lebih murah ketimbang Mondrian. Meski begitu, kemampuan kameranya tetaplah sama. Untuk diketahui, Camon 19 Pro adalah ponsel seri Camon pertama yang meluncur ke Indonesia. Di kelas harga 3 jutaan, inilah salah satu ponsel dengan kamera paling oke untuk foto malam hari. Kemampuan ini dimiliki Camon 19 Pro tak lain karena adanya OIS dan sensor RGBW pada kamera utamanya. Anda seorang vlogger yang perlu HP dengan kamera depan jempolan. Tampaknya Infinix Zero 20 bisa Anda pertimbangkan. Pasalnya, HP yang satu ini memiliki kamera depan 60MP yang autofocus serta dilengkapi OIS dan lampu flash. Rekaman video kamera depan HP ini pun bisa prima baik siang dan malam. Walau demikian, Infinix Zero 20 tidak diciptakan khusus untuk vlogger saja. Pemain game juga bisa merasakan keandalan HP ini yang menggunakan SoC Mediatek Helio G99. SoC ini punya performa seperti Helio G96, tetapi jauh lebih stabil dan lebih adem. Penampilannya benar-benar premium. Identitas premium terlihat dari bezel tipis, layar melengkung, dan penutup belakang bertekstur unik. Bukan cuma penampilannya yang kece, kamera, performa, dan pengisian daya HP ini patut diacungi jempol. Di sektor kamera, Infinix Zero Ultra punya kamera utama 200MP yang dilengkapi OIS, serta kamera ultrawide dengan autofocus. Smartphone dengan kamera ultrawide berautofocus masih sulit dijumpai di kelas menengah bahkan di level atas.